Yo, what's up abes di seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue Verti Brainwars di YouTube Anak Basket Channel. Dan di video ini sebenarnya gue sangat excited karena gue akan nge-review salah satu brand sepatu basket yang sepanjang karir gue main basket. Cey lah karir, punya karir yang apa gue. Pokoknya sepanjang hidup gue main basket gue belum pernah nyobain sepatu basket dari brand ini. Yep, brand ini adalah Under Armour dan this is the initial review of Under Armour Jet Meat. Under Armour Jet Meat ini gue belinya di underarmour.co.id langsung di website resminya langsung dan pengirimannya cukup lama ya. Tapi gue gak tau lamanya karena kepotong libut lebaran atau emang biasanya tidak selama itu kalau gak kepotong libut lebaran. Jadi setelah menunggu sekitar 12 hari kayaknya, akhirnya sepatunya gue terima juga dan mari langsung kita buka. Oke, looksnya asik sih ya. Oke, simple terus agak-agak futuristik gitu. Asik sih, low profile banget. Sederhana ya, simple ya. Sepatu Under Armour Jet Meat ini ada 7 colorway. Terus juga harganya gue lihat di websitenya ada 2. Jadi ada 1.299.000. Sama ada beberapa colorway yang lebih mahal 100.000. Jadi 1.399.000. Yaudah, gue pilih yang colorway yang lebih murah aja. Ngapain beli yang lebih mahal ya kan? Tapi ya kalau lo bener-bener suka sama colorway yang lain Sasa aja cuma beda 100 ribu ini Kebetulan kalau gue begitu ngeliat semua colorwaynya Gue demen sama yang colorway satu ini nih Soalnya warnanya kayak Superman Jadi kan gue emang kalau di DC Comics Gue demen karakter Superman tuh Jadi paling gak tahan deh nih Kalau ngeliat yang warna-warna campuran biru merah kayak gini nih Ini menurut gue udah keren banget deh Oke kita langsung liat material sepatu ini Jadi di outsole-nya mereka memakai bahan solid rubber Dan sepertinya ini termasuk bahan outsole yang squeaky Yang de-cheat-de-cheat gitu Dan patternnya Ini pattern apaan ya gue juga gak tau nih Jadi patternnya bener-bener abstrak banget deh Kayak heksagonal-heksagonal gitu deh Terus di bagian outrigger-nya Ada sedikit ring bone Tractionnya dibikin lumayan dalam-dalam ya Jadi meskipun bahan rubbernya ini gak gitu keras Tapi karena pattern tractionnya dibikin Dalem-dalam Jadi kayaknya sepatu ini gak bakal cepet botak nih Gak bakal cepet halus kalau dipakai di outdoor juga Untuk midsole-nya sepatu ini pakai teknologi EVA Jadi lumayan empuk kayaknya sih Dan ringan ya yang pasti karena EVA itu biasanya enteng gitu midsole-nya Dan kalau gue pencet-pencet midsole-nya sih kayaknya cushioning-nya lumayan nih Material uppernya dari bahan mesh dan gue agak sedikit ragu sama daya tahannya Soalnya kok kayaknya gue liat ini Ini lubangnya kan gede-gede gitu Terus tapi benangnya tuh kayak tipis-tipis gitu Dan mereka kayaknya bikin ada dua layer gitu ya Jadi buat bagian dalam sama bagian luar Tapi ini gue takutnya kalau kayak bagian luarnya pas keinjek orang atau kesangkut apa gitu Ini gue takutnya sobek nih kayak tipis gitu soalnya meshnya Tapi karena bolongan-bolongannya gede banget Udah pasti sepatu ini breathable Pastinya adem banget nih sepatu Kemudian di bagian lidahnya mereka pakai bahan mesh yang lebih gede-gede lagi bolongannya Jadi kayaknya ini sepatu ini bener-bener dibuat supaya breathable banget deh Mereka pengen menciptakan sepatu yang breathable banget dan enteng Bentuk lidahnya juga klasik yang lebar terus empuk gitu Sedangkan untuk supportnya di bagian meshnya ini Ada dikasih fuse gitu di bagian depannya Sama di sekitar tali Kemudian di bagian sekitaran ankle ada padded collar-nya Jadi empuk gitu Harusnya sih bikin nyaman Untuk heel counter ada TPU plate Tapi uniknya di sini TPU platenya gak keras-keras banget ya Masih bisa gue pencet sih Dan sepertinya lumayan tinggi Jadi harusnya belakang kaki kita enak nih Terus juga ada pull tapnya Gue selalu suka-suka aja sih gak masalah sama sepatu yang pakai pull tap Karena ini mempermudah kita buat masukin kaki ke dalam sepatu Yang gue sayangkan adalah ini logo Under Armournya tuh kayak Apa ya kayak sablonan tipis banget gitu Kayak dari karet tipis gitu Ini seandainya dibikin dari karet yang agak nimbul gitu tebel gitu menurut gue akan kelihatan lebih bagus sih Jadi kelihatan lebih mewah Kalau cuma ditempelin plastik tipis gini kayak sticker gini kayak jadi terkesan murahan Bagian insole-nya cukup standar tapi ini kayaknya lumayan empuk sih Lumayan ada ketebalan juga Tapi gak tebal-tebal banget Yap sepertinya itu aja gak banyak yang bisa dibahas Karena memang gak ada fitur-fitur yang gimana banget di sepatu ini Well harganya ada yang Rp1.299.000 Ada juga yang Rp1.399.000 Tergantung colorway mana yang abas pilih Dan dengan harga segitu sih sejauh ini menurut gue sebanding-sebanding aja sih ya worth it worth it aja Gak tau deh nanti setelah dipakai apakah masih worth it apa enggak Oke sekian review gue buat sepatu Under Armour Jet Meat ini Hope you guys like it Jangan lupa support gue dengan subscribe channel gue Anak Basket Channel Dan like juga video gue Boleh di-share juga Oh iya bahas kalian ada yang pecinta sepatu basket Under Armour gak? Karena banyak temen gue yang emang pecinta sepatu basket Under Armour gitu Jadi tiap kali beli sepatu basket harus Under Armour Oke abas di seluruh Indonesia Thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya Dan semoga sepan basket anda minggu ini cukup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax